Meski kondisi perekonomian global telus dalam ancaman, kinerja pasar modal Indonesia masih menunjukkan tren yang positif. Di hari ulang tahun ke-45 kembali diaktifkannya pasar modal Indonesia dan pasar modal Indonesia ini terbukti mampu mendorong Indonesia menuju ekonomi yang tangguh, stabil dan juga berkelanjutan. Kondisi perekonomian global yang masih menjadi ancaman tidak menyusutkan kinerja pasar modal Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah investor retail Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman, kinerja pasar modal Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pasar modal kita masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Per 8 Agustus yang lalu, pertumbuhan kita masih sebesar 7,68 persen dan saat ini masih merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, Bapak-Ibu sekalian. Di tahun 2002 sendiri, tepatnya pada tanggal 21 April 2022 ini, IASG berhasil mencapai rekor tertinggi dalam sejarah bangsa kita yaitu menembus level 7.276. Dan kemarin malam, sebagai informasi kepada Bapak-Ibu sekalian, kita juga sudah tembus 7.000. Sebagai mana Bapak, saya ingat pada waktu kami menjabat di periode awal setelah RUPS 29 Juni, indeks kita saat itu turun merah, Pak, dan di angka 6.800. Tapi dalam tiga hari terakhir, indeks kembali tembus ke 7.102 untuk hari kemarin, di mana kalau kita hitung secara market cap, itu secara total menjadi sekitar 9.300 triliun rupiah. Sementara itu, Ketua Dewan Komisional Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengingatkan pentingnya untuk terus menjaga persatuan dalam menghadapi goncangan perekonomian global. Saya sampaikan sebagai penutup bahwa if we show the best of Indonesia, yaitu adalah saat kita bersatu. Melawan pandemi, we have done that. Melawan bagian awal dari krisis berikutnya yang harus kita masuki dan mungkin berat bagi dunia, kita juga berhasil karena kita bersatu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melewati ini dengan bersatu. Tapi harus diingat, we are on our own. Karena kondisi global akan terus memburuk, akan semakin penuh tantangan, dan semakin penuh kesulitan. Tapi dengan apa yang kita miliki, apa yang sudah kita buktikan, kita sanggup. Dan dalam hal itu, bursa, pasar modal Indonesia adalah barometer, sekaligus temperatur check, dan juga refleksi dari daya tahan dan kekuatan Indonesia secara menyeluruh. Itu makna kenapa ulang tahun, atau lima tahun ini, seminggu sebelum 17 Agustus, bukan kebetulan. Peringatan hari ulang tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia ditandai dengan potong-tumpeng di Menhol Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh jajaran direksi dan komisioner otoritas jasa keuangan. Tim Liputan, ADX Channel. Terima kasih. Terima kasih.